Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali kita di channel kita channel profesi planter tv channel membagi wawasan perkebunan dan pertanian kali ini kita akan membahas masalah panen buah mentah apa sih pengaruhnya terhadap produktivitas tanaman kita sebetulnya nah sebelum itu sahabat asumlanter seperti biasa dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia yang kita bahas ini adalah dunia persawitan baik sahabat asumlanter jadi ini pertanyaan yang sering diucarakan ataupun yang sering dibahas oleh petani-petani kita sahabat asumlanter kenapa? karena yang sering dilakukan sahabat asumlanter petani-petani kita adalah memanen seringkali adalah buah mengkal buah mentah dengan ketentuan supaya dibandingkan seumpama lebih dicuri orang lebih bagus kita dulukan atau lebih bagus kita lakukan pemanen lebih dulu dibandingkan dengan daripada kita curi orang biasanya seperti itu ditangkap asumlanter makanya seringkali kalau kita melihat panen yang dilakukan oleh petani-petani kita yaitu tidak sesuai standarnya tidak seperti hanya dilakukan biasanya di dalam perusahaan-perusahaan yaitu memakai pendul 2, pendul 3 bahkan sampai pendul 5 sampai ke pabrik nah apa sih pengaruh-pengaruhnya dan kenapa sih alasannya kenapa perusahaan selalu melakukan panen di atas buah mentah ataupun istilahnya panen panen buah masak perundul 2 ya perundul 5 sampai ke PKS dengan alasan sahabat asumlanter yang pertama sahabat asumlanter yang pertama adalah karena mempengaruhi dengan kadar minyak ataupun ornya yang disebut dengan pabrik sahabat asumlanter ketika kita melakukan panen buah mentah sahabat asumlanter makanya yang terjadi adalah or yang dihasilkan oleh pabrik ya or yang ketika melakukan penjualan minyak goreng sahabat asumlanter yang dalam arti kita biasanya kalau seorang perusahaan menjual minyak dalam buah mentah yang akan diproduksi oleh sempurna kita di eksportnya ataupun pengolahan yang dibiasakannya dilakukan oleh perusahaan besar terhadap minyak sendiri makanya yang terjadi adalah ornya or tersebut akan mempengaruhi presentasi kecil-kecilnya yang biasanya kalau kita manen buah standar sahabat asumlanter yaitu menghasilkan or yaitu 25% makanya yang ketika kita memanen buah mentah makanya yang dihasilkan ada 20% ke bawah itulah adalah pengaruh terhadap salah satu produktivitas kalau ketika kita melakukan panen buah mentah nah apakah pengaruhnya terhadap petani kita toh kita menekah terhadap istilahnya petani-petani kita memanennya istilahnya buah buah ataupun yang dihasilkan jual buah saja bukan jual minyak nah itu ini kalau sama asal or memang terhadap perusahaan namun yang perlu ketahui yang kedua sahabat asumlanter nah yang kedua ini yang paling penting sahabat asumlanter ketika kita ini khususnya untuk petani-petani ketika kita melakukan panen buah mentah akibat yang terjadi yang dihasilkan oleh tanam kelapa sawit kita yaitu yang paling penting ketika kita melakukan panen maka panen mentah yang seharusnya kalau seompama kita manusia ya kalau belum produktivitas maksimal kalau seompama ya gak usah jauh-jauh tanaman jeruk aja kalau kita panen buah mentah maka dia tidak akan berbuah maka dia akan tidak akan berbunga nah itu kalau seompama tanaman jeruk nah bagaimana kalau seompama kita tanaman sawit hampir sama dengan tanaman tersebut ketika kita melakukan tanaman panen buah mentah maka pengaruhnya adalah ketika seompama ini ini mentah belum waktunya waktunya adalah dua bulan berikutnya ataupun panen buah mengkalini yang seharusnya panennya dia di dua minggu ke depan kita lakukan pemutusan ataupun kita lakukan panen sekarang maka pengaruhnya adalah antara buah kelanjutannya dari naik ke atas ke atasnya ini akan berpengaruh ketika ini mentah maka ini akan dia lebih lebih apa tidak dia tidak merespon ataupun merangsang terhadap pertumbuhan bunga yang paling ujung nah disitu sahabat tanaman disitu kenapa alasan kenapa perusahaan yang punya walaupun dia tidak mempunyai PKS yang tidak mempunyai pabrik dia masih memberitaskan tanaman kelapa sawit kita ketika kita melakukan panen ini pastinya akan melakukan panen buah masak yaitu ketika brondol masak itu adalah dikatakan brondol 2 sahabat brondol 2 dijatuh di wadah piringan itulah yang dikatakan pada buah masak nah itulah alasannya kenapa perusahaan selalu melakukan panen buah masak karena apa karena kerugian yang dihasilkan kita sebagai seorang petani kita yang mempunyai kebun itu lebuar biasa dibandingkan kita menunggu panen buah masak itu yang akibat fatalnya memang pada saat sekarang kita melakukan panen buah mentah itu tanpa kita sadari namun pada saat nantinya 6 bulan berikutnya yang seharusnya tanaman kita sudah mulai bertumbuh bunga perlu ketahui bahwasannya pertumbuhan bunga itu adalah 6 bulan mulai dari kuncup sampai ke menjadi sudang itu adalah pertumbuhan 6 bulan nah pertumbuhan 6 bulan ini ketika kita melakukan panen buah mentah maka akan mundur dia bahkan ketika kita bisa jadi saking stresnya tanaman kelapa sawit kita ketika kita melakukan panen buah mentah maka tanaman tersebut tidak akan menghasilkan buah cuma saja kita kalau melakukan pemupukan-pemupukan rutinitas-rutinitas sesuai dengan dosis sesuai dengan apa tetapi kalau kita melakukan dengan satu kali hampa hantam yaitu sekali habis nah ini yang menyebab akibatnya sehingga tanaman kita menjadi stres nah tidak heran sahabat transplenter kalau kita pernah mendengar kalau seumpama kita mendengar ke petani-petani durian kalau seumpama dia melukai apa istilahnya pinginnya pingin istilahnya dia membungakan durian itu dia sampai melukai supaya bahkan stres nah berbeda dengan tanaman kelapa sawit ataupun sejenis se-family dengan kelapa sawit yaitu semacam kelapa semacam istilahnya kelapa kelapa hebrida itu akan akan pengaruhi kalau seumpama dia panen dia harus jatuh seperti itu sahabatan similenter nah kita coba kita seumpama berapa melihat kalau seumpama ya sahabatan similenter pernahkah kita melakukan melihat tanaman durian itu dipanen di di atas yang terjadi adalah tanaman tersebut akan tidak akan melakukan bunga lagi karena apa karena dia dua stres makanya kalau seumpama kita mempunyai apa namanya tanaman durian pasti kita mau nunggu buah tersebut jatuh buah tersebut jatuh sehingga kita melakukan panennya sama dengan kita memanen panen buah jeruk ya sahabatan similenter nah kenapa kita terbilang terasa manis dia ketika kita melihat ataupun istilahnya memanen buah masak ya berbeda kita kalau seumpama kita beli jeruk yang sudah belum masak kita panen ya tapi rasanya pasti berbeda saya disini adalah di Kalimantan Barat yang mana potensi jeruk disini ya komoditas petani itu adalah komoditas petani jeruk sahabat similenter nah mereka selalu apa selalu memahami bagaimana kita melakukan panen yang benar mereka selalu stabil dalam melakukan panen jeruk dia selalu melakukan buah masak yang dipanen terlebih dahulu karena apa karena mereka mengetahui ya mempunyai sistem bahwasannya kalau seumpama kita panen buah mentah jeruk mentah maka yang berakibat adalah jeruk kita tidak akan berbuah nah sama dengan kita sawit ini tidak jauh beda dengan tanaman-tanaman tahun yang lainnya sahabat oke sahabat sahabat mudah-mudahan wawasan yang sikat ini bisa menambah wawasan petani salam pelenter Indonesia terima kasih selamat menikmati